Komando Resort Militer Kodim 0419 Tanjam menambah posko pengamanan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Penambahan posko karhutla ini bertujuan agar penanganan karhutla lebih maksimal dalam meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain melakukan penambahan posko dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, Kodim 0419 Tanjam juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak buruk yang ditimpulkan akibat dari karhutla. Seperti dampak terhadap kesehatan masyarakat, bahkan karhutla juga bisa menyebabkan merosotnya ekonomi masyarakat karena mengganggu aktivitas seperti berkebun. Dandim 0419 Tanjam, Laitkol Kav Muslim Rahim mengatakan, penambahan posko dilakukan di wilayah teritorial Kodim 0419 Tanjam, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Bahkan seluruh personil babinsa juga dikerahkan untuk terus melakukan sosialisasi dengan mendatangi simpul-simpul yang menjadi titik kumpul masyarakat. Selain masyarakat pekebun, Dandim juga menghimbau khususnya kepada masyarakat yang memiliki hobi memancing untuk tidak serampangan dalam membuang puntung rokok. Karena penyebab terjadinya karhutla tidak hanya dari pembakaran dalam pembukaan lahan, tapi juga akibat puntung rokok yang dibuang tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Khusus wilayah Kodim Tanjung Jabung, kami sudah melaksanakan yang pertama penambahan pos, yang awalnya hanya 2 di Tanjam Barat, kemudian 2 di Tanjam Timur, ada 4. Saat ini kita jadikan 32 pos dari 2 kabupaten ini. Yang pertama, kemudian selanjutnya, saya selalu menekankan kepada seluruh dan ramai dan seluruh sampai dengan jajaran babinsa untuk selalu melaksanakan sosialisasi terkait bahaya dari karhutla ini. Karena setiap terjadi kebakaran yang menjadi analisa penyebabnya adalah human error. Dalam hal ini ada yang membakar memang dengan sengaja, ada yang mungkin buang puntung rokok, sehingga tidak ada yang terbakar dengan sendirinya. Nah itu yang selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat dan dilakukan oleh babinsa termasuk pos-pos yang sudah disampaikan tadi dari perkuatan dari Satuan 142 yang dilaksanakan seluruh. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.